Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor sekeren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror.gmail.com Kami tunggu! Halo warga Sukamedi, ketemu lagi dengan aku Agung. Apa kabarnya? Semoga teman-teman suka wadi atau warga-warga suka wadi diberikan kesehatan. Jadi pada kesempatan pada cerita kali ini, aku mau menceritakan sebuah pengalaman yang pernah aku alamin di dalam kegiatan keperamukaan. Lebih tepatnya kejadian ini terjadi ketika malam berkemahan. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak dari awal sampai akhir. Tahun 2018 tepatnya di Palembang. Pada saat itu sedang ada kegiatan perkemaan akhir tahun. Sekedar informasi, aku adalah salah satu anggota peramuka di salah satu gugus depan di pangkalan SMP. Kenapa di SMP secara teknis aku adalah alumni dari SMP tersebut? Yang dimana di SMP tersebut memiliki sistem bagi alumni yang ingin mengabdikan dirinya kepada SMP tersebut, diperbolehkan gabung kembali untuk membantu berjalannya kegiatan peramuka yang ada. Kebetulan waktu itu kami memiliki proker yaitu perkemaan akhir tahun atau yang sering disebut sebagai peratah. Singkat cerita, kami para alumni sudah menyiapkan semuanya agar kegiatan perkemaan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Untuk informasi lagi, SMP kami ini bisa dibilang angker dan seram. Karena pada waktu itu minimnya pencahayaan lampu dan memiliki cerita urban legendnya sendiri. Salah satunya adalah di belakang sekolah terdapat pohon bambu hitam besar. Yang dimana menurut cerita dari penjaga sekolah, di pohon bambu ini bekas terjadinya korban mutilasi. Dan sering menampakkan sepotong tangan yang keluar dari bambu tersebut dan melambai-lambai seolah-olah mengajak kita untuk mendekatinya. Kegiatan perkemaan kami ini biasanya memiliki agenda malam, yaitu sering disebut sebagai giat jurid malam. Yang dimana giat jurid malam ini adalah salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh peserta kema. Jurid malam ini juga terbagi menjadi beberapa pos. Ada pos pengetahuan umum, keperamukaan, dan pos agama, dan pos teknik keperamukaan. Dan yang terakhir adalah pos madabintal. Pada sore hari, panitia sedang menyiapkan apa saja yang harus disiapkan untuk malam nanti. Rencananya, nanti aku mau ada di pos madabintal. Yang dimana aku dan beberapa panitia memiliki ide yang cukup gila. Yang dimana kami ingin membuat bantal guling menjadi sesosok Mr. Pocok. Yang dimana kami tahu bahwa ide ini cukup gila. Tetapi kami ingin tahu sebesar apa keberanian peserta kema. Dan disini kami menggunakan bantal guling tersebut untuk menakuti peserta kema. Di pos madabintal memiliki sebuah tugas untuk peserta kema. Yang dimana peserta kema diminta untuk menghidupkan lilin yang sudah disiapkan oleh panitia. Yang berada di dekat pohon bambu hitam dan besar tersebut. Dengan bantal guling berwarna putih yang sudah disiapkan untuk menakuti peserta kema. Sangat simpel. Hanya menghidupkan lilin dan kembali ke lapangan utama. Singkat cerita malam pun tiba. Sebelum memulai kegiatan jurid malam. Kami membagi pos-pos yang sudah disiapkan. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi. Dan aku berada di pos madabintal. Kegiatan jurid malam dilaksanakan kurang lebih pukul 2 dini hari. Yang dimana suasananya sangat dingin dan mencengkap. Giat jurid malam pun tiba. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Ketika tiba di pos madabintal. Peserta kema diminta untuk mencari lilin di sekitar pohon bambu. Dan menyalakan api lilin tersebut. Dengan korek yang telah panitia sediakan. Satu persatu peserta kema berhasil menyalakan lilin. Dan kembali ke lapangan utama. Tetapi ada satu peserta terakhir mengalami suatu kendala. Yang dimana peserta terakhir ini sangat lama kembali untuk ke lapangan utama. Setibanya di lapangan utama. Peserta terakhir ini kembali dengan wajah yang pucat dan gemetaran. Semua panitia panik apa yang sudah terjadi pada peserta terakhir ini. Ditanya apa yang terjadi kepada peserta kema ini. Peserta kema hanya menjawab. Tidak apa-apa kak. Tidak apa kok. Aku baik-baik saja. Sebagai panitia dan sekaligus kakak instrukturnya. Aku penasaran. Apa yang terjadi dengan peserta didik ini. Tanpa pikir panjang aku pergi ke lokasi pohon bambu tersebut dengan ditemani cahaya senter. Sesampainya di depan pohon bambu seketika suasana langsung berubah. Hawa terasa lebih dingin dan sangat mencekam. Entah kenapa aku merasakan suatu hal yang sangat berbeda. Aku langsung pergi dari sana menuju ke lapangan utama. Sesampainya di lapangan utama. Entah aku yang bodoh atau bagaimana. Aku tanpa sadar menjatuhkan senter dan kunci motorku. Dan dimana kunci motor itu biasanya aku kaitkan di kantong ikat pinggang. Tanpa pikir panjang lagi aku kembali ke pohon bambu itu. Untuk mencari senter dan kunci motor yang sudah aku jatuhkan. Dan bodohnya aku tidak membawa senter. Karena di benak pikirku aku menjatuhkan senter. Pasti senternya menyala. Pasti kelihatan ada cahaya senter yang menyala. Dan ternyata dugaanku salah. Yang dimana sesampainya aku di depan pohon bambu. Aku sama sekali tidak melihat cahaya senter. Dan aku langsung jongkok dan mulai merabah tanah untuk mencari senter dan kunci motor. Tidak lama aku merabah. Aku menemukan senter dan langsung menghidupkannya. Agar lebih mudah untuk mencari kunci motor yang aku jatuhkan. Setelah aku hidupkan langsung menemukan kunci motor yang aku sudah jatuhkan. Yang letaknya tidak jauh dari senter yang aku temukan. Ketika aku mengambil kunci motor dan aku ingin berdiri untuk pergi. Ketika aku berdiri dan menghadap pohon bambu. Seketika aku terdiam dan bingung. Dalam hati aku berkata bukannya tadi sore narok bantal gulingnya cuma satu. Loh kok sekarang jadi dua. Setelah aku berkata seperti itu aku baru sadar. Ternyata yang satunya lagi bukan bantal guling. Melainkan sesosok pocong. Disitu aku langsung freeze. Diam dan tak berkata apa-apa. Kaget dan sekaligus takut melihat bantal guling yang kami siapkan tadi sore. Mendadak menjadi dua. Dan satunya memiliki bentuk yang lebih profesional. Dengan bentuk guling tetapi memiliki bercak kotor tanah di sekitar kain putihnya. Aku sempat melihat wajahnya yang dimana bentuk dari wajahnya hitam dan hancur seperti borokan. Ketika itu juga keluar bau harum wangi bunga melati. Disini aku tambah takut yang dimana aku berpikir jika ada harum melati akan hadir juga sesosok kuntilanak. Pada saat itu sudah sekitar 3-5 menit aku freeze dan berhadapan dengan pocong tersebut. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki dari belakang. Dan disitu aku menjadi lebih takut lagi. Akan ada hadirnya sosok lain. Kemudian kundaku ditepuk dari belakang. Ternyata itu adalah temanku yang menyusul karena dia khawatir. Dengan tidak kembalinya aku ke lapangan utama. Hoi, lama amat baliknya. Ngapain disini? Lama-lama. Udah yuk cabut ke lapangan utama. Saud temanku dengan suara sedikit kesal. Setelah itu aku kembali melihat ke bantal guling. Dan ternyata bantal gulingnya kembali menjadi satu. Tidak dua lagi. Dan wawangian harum melati pun menghilang. Dan aku bergegas kembali ke lapangan utama. Sempat aku berpikiran bahwa pocong tersebut yang membuat peserta terakhir tadi menjadi pucat dan ketakutan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.